Terima kasih Dan dibantu oleh saksi empat memegang bagian badan sebelah kiri Selanjutnya mengangkat saudari Handesa Putra dari pinggir jalan Dimasukkan ke dalam bagasi kendaraan Isuzu Penter Dengan posisi kepala terlebih dahulu posisi terlentang Kepala mengarah ke kanan kendaraan Isuzu Penter I. Bahwa pada saat saudara Handesa Putra dipindahkan dari pinggir jalan Dimasukkan ke bagasi belakang kendaraan Isuzu Penter Saksi empat, saksi lima, saksi enam dan saksi tujuh Melihat saudara Handesa Putra dalam keadaan hidup Dan basih bernapas serta bergerak Seperti merintih menahan sakit Sedangkan saudari Sasa Bila diangkat oleh terdakwa dibantu oleh saksi tiga Yang diminta tolong oleh saksi empat dengan mengatakan Pak tolong bantu ini korban mau dibawa ke rumah sakit Lalu dimasukkan ke dalam kendaraan Isuzu Penter melalui pintu tengah sebelah kiri Dengan posisi kepala terlebih dahulu Dan ditidurkan di jok tengah dengan posisi kepala di sebelah kiri Kendaraan Isuzu Penter dan posisi kaki di sebelah kanan kendaraan Isuzu Penter J. Bahwa pada saat dipindahkan Saksi lima yang melihat saudara Sasa Bila telah meninggal dunia Karena saksi lima sempat merabah perut, tangan dan mengecek nedeng-nadi Tidak bergerak dan pernafasan di hidung mulut sudah tidak berhembus Dengan kondisi luka pada kepala bagian kanan atas di atas kuping Terdapat luka dengan diameter 10 cm dan mengeluarkan darah Kepala bagian belakang terdapat luka dengan diameter 3 cm dan mengeluarkan darah Serta kaki sebelah kanan patah K. Bahwa setelah saudara Handisa Putra dan saudari Sasa Bila berada di dalam mobil Saksi lima berkata Jangan dulu dibawa sebelum ada petugas atau keluarga korban datang Namun terdakwa merintahkan saksi dua dan saksi tiga untuk segera masuk ke dalam mobil Dan langsung pergi meninggalkan lokasi ketelakaan dengan posisi saksi dua sebagai pengumudi Terdakwa duduk di depan sebelah kiri samping pengumudi Dan saksi tiga duduk agak sedikit jongkok di jog tengah bersama saudara Ulangi bersama saudari Sasa Bila L. Bahwa saat dalam perjalanan saksi tiga menyampaikan saran kepada terdakwa Agar kedua korban dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat Akan tetapi terdakwa menolak dengan mengatakan Udah ikuti perintah saja Lagian dia sudah meninggal kok Lalu saksi dua berkata Ijin bantu saya pak Saya punya anak dan istri Kemudian karena saat itu terdakwa melihat Saksi dua mengumudi dalam kondisi kurang konsentrasi Badan gemetar dan berbicara terus Sehingga setelah 10 menit perjalanan Terdakwa merintahkan berhenti Dan terdakwa mengambil alih pemudi kendaraan Isuzu Penter untuk melanjutkan perjalanan M. Bahwa setelah 1 jam perjalanan Kendaraan Isuzu Penter melewati UGD Puskesmas Limbangan Garut Jawa Barat Tetapi terdakwa yang mengumudikan kendaraan Isuzu Penter melewati Puskesmas dan tetap melanjutkan perjalanan Lalu saksi dua berkata Kasian bapak itu anak orang Pasti dicari orang tuanya Mending kita balik ke puskesmas yang Ada di pinggir jalan tadi Dan terdakwa bicara Kamu diam saja ikuti perintah saya Kita lanjut saja Tetapi saksi dua tetap memberikan saran Dengan berkata Kita balik saja pak Kemudian dijawab oleh terdakwa Ikuti perintah saya Kita lanjut saja Kemudian saksi dua bertanya lagi Mau dimana walau kemana pak Lalu dijawab oleh terdakwa Kamu jangan cengeng Nanti kita buang saja mayatnya ke sungai Setelah sampai di Jawa Tengah N Bahwa saksi dua tetap memohon agar terdakwa Untuk tidak membuang saudara Handi Saputra dan saudari Sasa Bila ke sungai Tetapi dijawab terdakwa dengan berkata Saya itu dulu pernah mengobom satu rumah Nggak ketahuan Dan saksi dua kembali berkata Ejin Bapak saya tidak ingin punya masalah Yang dijawab oleh terdakwa Kita itu tentara Kamu tidak usah cengeng Tidak usah panik Pokoknya cukup Kita bertiga yang tahu Lalu terdakwa Saksi tiga Saksi dua Kembali melanjutkan perjalanan Air Bahwa setelah dekat jembatan yang terbuat Dari pagar besi Berbentuk bulat panjang Yang tinggi sekitar 1 meter Sedangkan jarak permukaan air Dengan lantai jembatan Sekitar 10 meter Kendaraan isu supenter dipinggirkan Dengan mesin dalam keadaan menyala Sedangkan lampu utama dimatikan Hanya lampu senja yang hidup Lalu terdakwa Memerintahkan saksi dua Dan saksi tiga Untuk membuang kedua korban Kedalam kali tajum Dari atas nyembatan Dengan mengatakan Ayo cepat keluar bantu Lalu terdakwa keluar Dari pintu depan Sebelah kiri Dan saksi dua keluar Melalui pintu sebelah kanan Dan saksi tiga tidak turun Tetap berada dalam kendaraan Isu supenter S Bahwa kemudian terdakwa Membuka pintu tengah Sebelah kiri Lalu memegang bahu Dan badan saudari Sasabila Sebelah kanan Sedangkan saksi dua Memegang badan sebelah kiri Ulangi Sedangkan saksi dua Memegang badan sebelah kiri Saudari Sasabila Dibantu saksi tiga Mendorong dari dalam kendaraan Isu supenter Kemudian badan Saudari Sasabila Dikeluarkan dengan kepala Terlebih dahulu Terdakwa dan saksi dua Membawa saudari Sasabila Dan diletakkan di pinggir jembatan Dengan posisi kepala Mengarah ke kali tajum Selanjutnya terdakwa dan saksi tiga Mendorong Atau melepas Saudari Sasabila ke kali tajum Ketika itu terdengar Suara benda jatuh Kedalam sungai D Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi dua Kembali ke kendaraan Isu supenter Terdakwa membuka pintu belakang Yang dibuti oleh saksi dua Dan setelah pintu kendaraan Isu supenter terbuka Terdakwa dan saksi dua Mengangkat Saudara Handi Saputra Dari kendaraan Isu supenter Dengan cara Saksi dua Memegang kaki sebelah kanan Kemudian digeser Dan memegang bahu tangan Sebelah kanan Saudara Handi Saputra Sedangkan terdakwa Memegang kaki sebelah kiri Dan bahu Sebelah kiri korban Dibantu oleh saksi tiga Dan mendorong Tubuh Handi Saputra Dari dalam kendaraan Isu supenter Dan terdakwa Saksi dua Mengangkat saudara Handi Saputra Ketepi nyembatan Kemudian meletakkan Di pinggir nyembatan Dalam posisi kaki Mengarah ke sungai Sedangkan saksi tiga Tetap di dalam kendaraan Isu supenter Bahu Bahwa terdakwa dan saksi dua Kemudian mendorong Atau melepas Tubuh saudara Handi Saputra Kekalitajum Ketika itu Saksi tiga Mendengar suara Benda jatuh Kedalam sungai Setelah itu terdakwa Saksi dua Dan saksi tiga Melanjutkan perjalanan Menuju Yogyakarta Menggunakan kendaraan Isu supenter Yang dikemudikan Oleh saksi tiga Medcom.id Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Isu kebangkitan Ketayu ini Dihentikan Medcom.id Medcom.id